Terima kasih. Tahu tentang berita peranakukan KTP belum? Sudah tahu mbak, dalam dua minggu terakhir ini ya, ragi rame. Sudah pernah dengar soal berita peranakukan KTP belum? Sudah sih mbak. Oh iya, sudah. Gimana nih mas, tanggapannya mas, soal perencana peranakukan KTP buat warga yang nggak tinggal di DKI ini? Menurut saya sih setuju sih mbak, untuk mengurangi APBD, terus beban-beban DKI kan udah lumayan tinggi nih. Lebih baik sih dialokasikan tempat yang lain, kayak ke jalan atau perana umum atau data transportasi. Saya setuju sih, maksudnya biar bantuannya itu tempat sasaran untuk orang yang membutuhkan. Saya setuju ya dengan penonaktifan NIC tersebut untuk tertip data ya, karena di Jakarta itu kan memang yang kayak mbak sebutin tadi banyak bantuan. Nanti khawatirnya kalau nggak diupdate itu salah sasaran data-data itu gitu loh. Kalau saya sih setuju aja. Cuma mungkin sosialisasinya kembali dimasifkan ke masyarakat melalui RT, RW gitu kan. Jadi mereka yang sudah tidak terdata itu tahu dan diberitahu bagaimana nih cara mengaktifkan kembali. Kalau untuk ribet sih enggak ya, asalkan orangnya mau ngurus aja gitu. Kalau untuk ribet sih menurut saya enggak sih. Sosialisanya lebih ditinggalkan aja sih mbak, soalnya banyak orang yang belum tahu tentang penonaktifan ini. Hingga saat ini, sosialisasi dan pendataan NIC KTP bagi warga Jakarta masih terus dilakukan. Berdasarkan hasil koordinasi dan rapat bersama Komisi ADPR-DDKI Jakarta dan KPU-DDKI Jakarta, penonaktifan NIC KTP akan dimulai pada 24 Maret 2024. Dari data hasil pencocokan dan penelitian RT, RW, terdapat 194.774 NIC yang akan dinonaktifkan di tahun 2024 mendatang. Selanjutnya, verifikasi NIC tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Untuk mengetahui status keaktifan NIC, warga Jakarta dapat mengeceknya di data warga-dukcapil.jakarta.go.id Melalui penonaktifan NIC KTP ini, beberapa manfaat akan didapatkan, seperti tertib administrasi kependudukan, pendataan yang lebih akurat, menghindari potensi kerugian keuangan negara, serta pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.